Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berfihak kepada rakyat, berfihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat mengembirakan produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton, dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan import beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup, walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras, Saudara-saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN, Terima kasih langkah-langkah kita di akhir tahun 2024, juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina. Nah, musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali. Karena itu, terima kasih Alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat. Dan semakin ke depan, kita akan tambah kuat di bidang ini. Terima kasih.